Dua desa di Kabupaten Luhu Utara, Sulawesi Selatan terendam banjir pada minggu 14 Oktober 6 November, maksud kami. Dua desa tersebut yakni Desa Limbongwara dan Desa Warak, Kecamatan Malangke Barat. Banjir disebabkan tingginya curah hujan dan melopnya air sungai rongkong mengibatkan ratusan rumah dan ribuan hektare lahan pertanian terendam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Halik yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Halik. Halik, bisa Anda jelaskan bagaimana terkait penyebab banjir di dua desa tersebut? Ya, pada hari ini terjadi banjir di dua desa yang ada di Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luhu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Desa Warak dan Desa Limbongwara. Banjir tersebut disebabkan tingginya curah hujan dan meluapnya air sungai rongkong. Banjir ini merupakan banjir tahunan yang kerap melanda dua desa tersebut sebagai desa rawan banjir yang ada di Kabupaten Luhu Utara. Halik, terkait dampak dari banjir yang melanda dua desa ini, seperti apa informasinya? Dampak dari banjir ini adalah terendamnya ratusan rumah penduduk, termasuk fasilitas pendidikan, sekolah, maupun fasilitas kesehatan seperti pustuh dan rumah-rumah ibadah. Selain itu, banjir juga merendam ribuan hektare lahan pertanian warga, baik itu tanaman siap panen maupun tanaman yang baru dipanen, seperti tanaman jagung dan sebagainya. Selain itu, banjir juga merendam akses transportasi, seperti jalan, sehingga aktivitas sebagian warga itu lumpuh. Ada pun warga yang beraktivitas itu menggunakan perahu. Halik, bagaimana kemudian kondisi dari warga sekitar yang terdapat banjir ini, apakah mereka juga ada yang mengusih? Sampai saat ini, sebagian besar warga di kedua desa tersebut, baik desa Warak maupun desa Limbong Warak, masih bertahan di desa masing-masing. Namun, ada juga beberapa orang yang sudah memilih mengusih rumah keluarga. Mereka memilih bertahan karena merasa sudah terbiasa dengan banjir yang ada. Hanya saja sampai saat ini atau siang ini, debit air di kedua desa tersebut masih terus naik, lantaran air sungai rongkong masih terus mengalir. Kemudian, Camat Malangkik Barat, Sulti Adi, dari ahli wawancara saya tadi, mengatakan bahwa pihaknya dalam mengimbau masyarakat untuk menghentikan aktivitas, terutama di banjiran sungai, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu Rakan Perda. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, halik atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.